Sahabat Rio Cosplay bertemu lagi kita hari ini Kali ini kita akan membuat armor pada lengan Dan juga pada kaki untuk pembuatan sepatu bot Spiderman Atau bisa juga dipakai untuk Kamen Rider Zero One Nah tapi kali ini kita aplikasikan untuk Spiderman saja Pertama-tama teman-teman membuat pola dari kertas Kemudian pola tersebut ditempelkan menggunakan jarum Saya menggunakan bahan berupa busa hati Atau lebih kerennya disebut eva foam Yang tebalnya hanya 5 mili saja Silahkan digaris untuk mengikuti pola pada kertas Untuk menggaris teman-teman bisa menggunakan pensil Atau menggunakan cutter Jadi langsung pada cutter di garis ya Agar garisnya lebih tipis Kalau pakai pensil juga bisa Dan akan tampak terlihat garisnya ya Oke kali ini saya menggunakan cutter saja Karena sudah enak lah ya Tidak perlu pakai pensil lagi Jadi langsung pakai cutter saja Oke setelah polanya kita ikuti untuk digaris Lepaskan kembali jarum Jarum penguat pola Agar kertas tidak bergerak Teman-teman bisa langsung potong Sesuai dengan pola yang teman-teman bikin tadi Ya seperti ini Cara memotongnya menggunakan cutter Harus lurus sejajar Jangan sampai posisi cutternya miring Karena nanti akan berefek pada Penyatuan part yang lain Itu tidak pas nanti untuk Penggabungan bagian-bagiannya Oke Buang bagian yang tidak terpakai Ini polanya sudah jadi Bagian sisa potongan bisa teman-teman Manfaatkan untuk menggunakan batang Untuk pengoles lem Karena bagian lengan ini Terdapat garis-garis untuk lekukan Dan saya menggunakan teknik Pembuatan garis parit Pada bagian dalam eva foam Agar tampak terlihat lebih rapi Pada saat finishing nanti Karena kalau kita garis-garis pada bagian luar Akan tampak sekali terlihat sayatan Jadi Saya menggunakan Garis-garisnya di bagian dalam Nah Garis-garis yang kita titik tadi Kita tandain pakai jarum Kita tarik garis lurus Oke Ada beberapa Garis yang kita perlukan untuk lekukan Kita garis Garisnya Kita sambungkan yang dari titik-titik tadi Oke Setelah kita garis Kita potong miring Agar bagian tengahnya nanti bisa kita lepas Nah Kalau sudah selesai Kita putar Kita iris miring lagi Pada bagian garis sebelahnya Nah seperti ini Kalau itu pas akan keluar Garisnya Dan akan terjadi Garis parit di bagian yang kita potong Ini untuk mempermudah menekuk Busa hati Yang akan kita pasang pada pergelangan tangan Dan akan kita pasang pada pergelangan tangan Kita tepuk seperti ini Kalau teman-teman ingin menambahkan lem Juga bisa Kalau ingin menekuknya Lebih dari tepukan biasa Nah nanti Untuk penyambung Teman-teman bisa menggunakan Filtro Ataupun Pakai strip lock Nah ini bagian Untuk bagian atas pada lengan Yang akan kita pasang Laser Setelah terpotong Kita akan menggunakan Kulit sintetis Untuk melapisi ya Jadi kita tidak pakai jet Tapi pakai kulit sintetis Yang biasa dipakai pada jok mobil Nah kita pakai yang biasa saja Tidak perlu Imbitek Merek Carvero lebih murah 50% lebih murah Daripada Imbitek Oke kita Buat pola lagi Pada bagian bawah Dari kulit sintetis Ini bertujuan untuk Memudahkan Agar kita mengoleskan lem itu Tidak mubazir ya Jadi sesuai pola saja Dan lebih mudah juga nanti Untuk menempelkan pada bagian eva foam Nah teman-teman bisa oleskan Seperti ini sedikit Jadi dioleskan lem pada bagian Bawah kulit sintetis Dan juga pada eva foam nya Karena lem box kan harus Dilem pada kedua sisi ya Setelah nanti agak kering Baru kita tempelkan Kedua sisi yang diboleh lem tadi Oke tidak perlu banyak-banyak Cukup bagian sisinya saja Yang kita beri lem tipis Tidak perlu tebal-tebal Biar cepat kering ya Kalau teman-teman ingin mengoleskan Di bagian tengah juga bisa Tapi saya pakai di bagian samping saja Biar lemnya lebih irik Nah seperti ini Setelah pola tadi dibuat Pastikan mengikuti pola Ini contoh Kalau kita memasang Tidak mengikuti pola Hasilnya miring Kalau miring Nanti ada bagian Yang tidak tertutupi kulit Seperti ini Nah teman-teman bisa tarik Mumpung lemnya belum terlalu kuat Ikuti pola yang ada Jangan sampai Ada bagian yang tidak tertutupi Ditarik kencang saja Karena kulit sintetis ini elastis Teman-teman bisa menyesuaikan Seperti ini Nah ini sudah tertutupi semua Tinggal di Lulus-lulus ya Sampai rata Nah bagian sisanya Potong sedikit Nanti untuk ujung-ujungnya Kita bisa tekuk ke dalam Nah seperti ini Perlu kita gunting-gunting dulu Supaya menekuknya Bisa menjadi lebih mudah Nah teman-teman bisa Potong seperti ini Setelah dipotong-potong Saya tidak menggunakan lem lagi Tapi menggunakan glue gun Atau lem tembak Untuk mempercepat Pekerjaan Saya pakai yang mini saja ya Biar lebih irit juga untuk Lemnya Nah tinggal dioleskan sedikit Sambil ditekuk bagian Kulit sintetisnya Pelan-pelan saja ditekuk Ini sebaiknya menggunakan Pengaman ya Atau Pelindung jari Karena kalau yang seperti ini Banyak sekali lemnya yang Terkena jari dan lengket di ujung Agak-agak susah Ngebersihinnya Karena dia plastik ya Kalau lem kan masih bisa Dipakai thinner Kalau lem tembak ini agak susah Nah ini hasilnya setelah kita lipat Kedua sisinya Lebih rapi ya Daripada kita potong bagian atas Nah jadinya seperti ini Ini adalah untuk bagian kaki Kalau yang pertama tadi bagian lengan Caranya sama saja Cuma saya tidak sempat membuat videonya Nah yang untuk kaki Bisa nih Ini adalah sambungan Pada bagian kaki Untuk sepatu bot Zero-an Atau bisa dipakai juga untuk Spiderman Bagian tengah pada belakang Teman-teman bisa ambil Garis lurus Ini bertujuan untuk Memasang di kaki ya Karena kalau tidak dibelah Kita tidak bisa memasang Kaki Teman-teman untuk menyambung Bisa menggunakan Resleteng Ataupun Filco Nah kali ini saya akan mencoba Menggunakan Strap lock Atau apa sih namanya itu Lock yang ada pada tas Biasanya Nah seperti ini Nah untuk memasang Pastikan ujung itu Lurus dengan garis Supaya tidak selisih Nah setelah Dipastikan ini rata Teman-teman bisa Menandainya Dengan pulpen Pulpen jahit Kalau tidak salah Karena itu bisa dihapus Seperti speedle Board marker Jadi bisa Bisa dihapus Agar garisnya tidak kelihatan Nah jadinya Seperti ini Kalau sudah rata Nah ini yang sudah Jadi terlem Saya lupa Membuat videonya Untuk bagian Kulit yang di lem Sebaiknya dipotong dulu Sesuai dengan Pola Pada Locknya Penguncinya Agar lebih lengket Karena kalau Lem Lempoks Ditaruh di kulit Itu lengketnya kurang Jadi sebaiknya Dipotong dulu Bagian Kulitnya Nah untuk Membuat Tali Strap lock Teman-teman bisa Menggunakan Eva foam Yang 2 mili Saja Ini lebarnya Satu setengah Senti Ya cukup Lumayan kecil ya Nah buat Seperti ini saja Kita gunakan Lem untuk Menempelkan Kedua sisinya Ini saya gunakan Lem fox Yang warna merah Oleskan sedikit saja Tipis Seperti ini Oke biarkan Mengering Tapi jangan terlalu Kering ya Kalau terlalu kering Misalnya udah Lengketnya malah Justru malah kurang Nah diamkan Sebentar Seperti ini Direkatkan Saya menggunakan Klem penjepit Agar Lebih kuat ya Rekatnya Seperti ini Nah jadi Tangan kita juga Tidak capek Untuk menekan-nekan Atau merekatkan Kedua sisinya Cukup Dijepit pakai Tang Klem ini saja Ini plastik ya Lebih Simple dan Lebih enak Kerjanya Nah setelah itu Itu bagian Yang sudah kita Bolongin Agar Busa hati Ketemu dengan Busa hati Pada bagian armor Itu lebih Lengket Saya udah nyoba Kalau bagian pada Kulit Mudah lepas Jadi dilem Dan Dijepit lagi Agar kuat Rekatnya Ini Yang kedua Sudah Mau finishing Diukur lagi Dipastikan Agar posisinya Pas ya Jangan sampai Nanti selisih Kalau selisih Wah Keliatannya Udah gak rapi Ini tinggal Ditaruh Saja Ditempel Kalau udah pas Nah ini Udah mantap Tinggal kita Jepit lagi Seperti tadi Jepitnya Tidak perlu lama-lama Cukup Ya 10 detik Udah kuat Itu Lebih keren Padahal Ini juga Bisa dipakai Untuk pergelangan Kaki Sepatu Deadpool Jadi bisa dipakai Semua Kalau untuk Spiderman Warnanya udah oke Merah Untuk Deadpool Juga bisa Warnanya merah Tapi kalau Untuk Zero Teman-teman Harus mengubah Warnanya Menjadi Kuning Stabilo Seperti ini Tinggal kita Pasang Strap lock Mudah Sekali Klik Nah itu Tinggal dirapikan Supaya Garis Setengahnya Tidak terlihat Ini udah jadi Tinggal teman-teman Pakai Sepatu Saja Ini contoh Anggap saja Botol Ini adalah Kaki Cara pasangnya Sangat Mudah Lebih kuat Juga Kalau kita Bergerak Pada Pada Saat Show Nanti Lebih Kuat Lebih Aman Nah Seperti Ini Oke Pada Sepatu Sepatunya Disarankan Bagian Mata Kaki Itu Tertutup Ada Sepatu Yang Agak Sedikit Lebih Tinggi Biar Matching Dengan Ini Kalau Dilihat Dari Belakang Kayaknya Lebih Persis Untuk Sepatu Buat Deadpool Ya Itu Untuk Deadpool Lebih Lebih Pas Kayaknya Ini Mau Saya Pakai Untuk Spiderman End of The Earth Oke Sampai Disini Dulu Semoga Ini Bisa Inspirasi Teman Teman Untuk Membuat Armor Dengan Menggunakan Pelapis Kulit Sintetis Ya Oke Sampai Ketemu Lagi Di Channel Rio Cosplay Lainnya See you Top Terima kasih telah menonton